Intro A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inu Wanasta'gfiruh Wa na'udzubillah Min sururi anfusina Wa min sayiati a'manina Mayyahdillahu Falamudillalah Wa mayyudillahu Falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiyya ba'dah Faqalallahu ta'ala Penghulu dari semua bulan Dimana di dalamnya Terdapat banyak keutamaan Yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada bulan Ramadan Kaum muslimin Diwajibkan berpuasa Semua amal kebajikan Dilipat gandakan nilainya Nilai amalan sunnah Sebanding dengan nilai amalan wajib Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran Saat Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surga Dan menutup rapat-rapat Pintu-pintu neraka Serta para syaitan terbelenggu Dan di dalam Di dalam bulan Ramadan Ada satu malam Yang penuh keberkatan Dimana nilai amalan Saat itu Lebih baik dari amal seribu bulan Yaitu Laylatul Qadar Oleh karena itu Siapa yang mendapatkan Ramadan Sesuai dengan petunjuk Allah Mereka akan lahir kembali Sebagai orang-orang suci Bersih dari dosa Dan tercatat Sebagai penghuni Surga Hingga Ramadan berikutnya Apabila datang bulan Ramadan Maka umat Islam Yang sadar di seluruh dunia Menyambutnya dengan Ucapan marhaban Dan selamat datang Karena kedatangannya Membawa banyak keberkahan Pertama Dilihat dari rohaniah Dan ilmiah Bulan Ramadan itu Merupakan tabungan Untuk dihayati Hasilnya Dalam kehidupan akhirat Kehidupan yang Pasti ditemukan Oleh setiap insan Tanpa terkecuali Di bulan Ramadan Kita akan menemukan Berbagai amalan Yang bisa dilakukan Oleh seorang Muslim Dimana amalan tersebut Tidak akan kita temukan Dalam bulan-bulan lain Amalan-amalan tersebut Ada beberapa macam Yaitu Yang pertama Etikab 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 adalah amalan Sepuluh hari terakhir Di bulan Ramadan Yang bertujuan untuk Mendapatkan Suatu malam Yang apabila Mengerjakan kebajikan Di malamnya Maka Amalan tersebut Lebih baik Daripada seribu bulan Yang kedua Hatamul Quran Dimana orang-orang Berlomba-lomba Agar Satu bulan penuh tersebut Dapat Menghatamkan Al-Quran Dan yang ketiga Solat Tarawih Atau Kiamur Ramadan Kiamur Ramadan Berbeda dengan Kiamur Kiamul Lail Yang biasa Kiamur Ramadan Bisa dilaksanakan Dengan berjamaah Dan dengan Dilaksanakan Secara terang-terangan Di masjid Ataupun di perumahan Dan berpuasa Satu bulan penuh Dan berpuasa Satu bulan penuh Yang hanya Allah wajibkan Hanya di bulan Ramadan Sebentar lagi Insya Allah Kita akan Menginjak Bulan Ramadan Dan Saya menghimbau Semoga Marilah Semoga kita Disampaikan oleh Allah SWT Untuk Dapat merasakan Bulan Ramadan Yang amat penuh Dengan keberkahan Dimana Di bulan tersebut Rasulullah Allah Mendapatkan Peristiwa besar Yaitu Perang Badar Perang yang Waktu itu Jumlahnya Tidak berimbang Dan di luar Akal manusia Dan di bulan Ramadan Pula Allah telah Memenangkan Pertempuran Yang pertama Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran Yang setiap Tanggal 17 Ramadhan Kita peringati Sebagai Nujul Al-Quran Di bulan Ramadan Allah juga Telah Membelenggu Berbagai Allah SWT Telah Membelenggu Saiton-saiton Sehingga Kita dapat Beribadah Dengan tenang Dan hanya Hanya hawa nafsulah Yang dapat Mengganggu Kehusuan kita Dan harapan Kita semua Adalah Semoga Setelah Bulan tersebut Meninggalkan Kita Allah Mengampuni Segala Dosa kita Sehingga Kita dapat Suci Kembali Dari dosa-dosa Dan semoga Dengan Meninggalnya Dengan Ditinggalkannya Bulan Ramadan Berlalu Berlalunya Bulan Ramadan Kita Bisa lahir Seperti Seperti Baru lahir Kembali Ke dunia ini Mungkin Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirussalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.